Hai, kenalin, aku Putri. Hari ini aku mau coba makeup kayak gini. Pertama, aku pake bander dulu supaya rambutku ngalangin. Terus, aku bersihin muka pake garnier. Semua aku bersihin sampai benar-benar gak ada kotoran lagi di mukaku. Selanjutnya, aku spray mukaku pake Pixi. Ini enak banget. Lalu, kita pake serum dari Frudia. Frudia ini di mukaku ngelembapin banget, bikin moist dan kenyal. Terus, kita pijit-pijit. Aku suka banget pijitin mukaku supaya pas di makeup tuh lebih relax. Abis itu, bibir jangan lupa pake lukas papau. Kemudian, di bawah mata kita pake Avoskin supaya lebih lembab. Karena di bawah mata itu gampang banget keringnya. Aku pijit-pijit pake jari manis. Kemudian, kita berlanjut ke preparation sebelum foundation. Aku pake ila masqua. Dia teksturnya gel. Enak banget buat di muka. Jadi, aku ambil sesendok kecil aja. Terus, aku usapin ke mukaku. Ke bagian pipi. Dagu sama jidat. Terus, kita masuk ke foundation. Di sini, aku pake Dior sama AHA Alpha. Aku campur di palet foundation. Karena warnanya tuh gak ada yang pas di mukaku. Kalau ini dicampur, warnanya tuh jadi pas. Aku totol-totol. Di sini, aku pake sponge dari Karis. Enak banget. Dia sponge-nya lembut. Aku ratain aja. Keseluruh muka aku ratain. Di sini, aku cepetin aja ya. Kita lanjut. Pake concealer. Di sini, aku pake run. Shade yang paling terang. Aku taro di bawah mata. Di samping hidung. Di jidat. Supaya lebih ke highlight. Lalu, di batang hidung juga aku kasih. Pinggir bibir. Kemudian, aku ratain. Ini aku pake sponge dari Karis juga. Cuma yang kecilnya. Enak banget buat ngeratain concealer kayak gini. Dia ngejangkau yang kecil-kecil gitu. Sela-sela. Terus, ini aku mau nge-bronze. Muka aku pake Chanel. Ini bagus banget. Beneran bagus banget. Aku suka banget pakein ini ke klien. Ke mukaku. Jadi, dia krim. Tapi, kalo pas... Di... Apa sih itu namanya? Jadi, kayak sponge aku. Aku geser-geser di produknya tuh. Nggak yang krim lengket gitu. Pokoknya enak. Nah, ini baru aku contour. Aku pake contour dari Sephora. Yang stick. Aku oles sini tangan. Terus, aku tap-tap lagi pake sponge. Tentuin aja bayangan muka dari depan. Kira-kira yang mau dikontur itu yang bagian mana. Nah, kalo aku dari depan kuping. Sampai ke deket bibir. Tuh, aku untur. Aku ratain aja. Terus, aku ratain lagi. Lanjut ke cream blush. Aku pake baby brown. Disini, aku lupa shadenya apa. Nanti produk ada di description box ya. Ratain aja pake sponge-nya. Jadi, kalo naruh cream blush itu di atas contour kita. Jadinya nanti kayak kue lapis gitu. Itu nggak apa-apa. Ratain aja. Nah, disini aku ganti sponge yang lebih bersih. Terus, aku ratain. Jangan sampai ada yang nge-creasing. Karena setelah step cream-creaman ini, aku mau ke step powder. Oke, lanjut ke powder. Disini aku pake Laura Mercier. Ini bagus banget ya. Udah terkenal banget produknya. Banyak MUA yang pake produk ini. Ini brushnya dari Lamica. Enak banget. Bulun-bulunnya halus. Terus, aku tap-tap ke bedaknya. Aku buang sedikit excess-nya. Terus, ke bawah mata. Pastiin dulu, sebelum pake powder. Foundation kita, concealer, itu nggak ada yang creasing. Jadi, harus diratain dulu. Nah, ini aku ratain lagi. Pake bedak. Kecidat. Lanjut. Sekarang, aku mau nge-contour. Disini aku pake makeover yang palette blush and contour. Aku tiban aja yang bagian aku bronzer tadi. Pake cream bronzer dari Chanel. Nah, dikit-dikit aja. Supaya ada bayangan lupa aku. Terus, aku contour bagian hidungku. Pake brush yang kecil. Lanjut ke mata. Disini aku pake Mizu. Cream eye base. Dia bagus sih. Harganya terjangkau. Aku ambil aja. Terus, aku ratain. Di kelopak mataku. Terus, kelopak mata sebelahnya juga. Kemudian aku pake eyeliner pencil. Dia crayon gitu sih teksturnya. Creamy. Nah, itu aku kayak bikin garis eyeliner ke deket bulu mata. Atasnya lagi. Terus, aku blend pake brush. Ini sebagai base dari eyeshadow-nya nanti. Nah, lanjut. Aku pake blending brush. Terus, aku ambil dari palette Morphe. Pake coklat yang aku campur. Coklat sama kayak cream gitu ya warnanya. Nah, ini buat aku bikin crease. Aku blend-blend aja. Terus, aku masuk ke warna yang lebih gelap lagi. Disini aku pake brush yang lebih kecil lagi. Aku ikutin aja kelopak mataku. Aku tiba-tiba pake warna hitam. Lalu, aku ambil blending brush. Terus, aku blend-blend-blend-blend atasnya, bawahnya. Aku blend lagi sebelahnya. Nah, ini aku masih nge-blend si warna hitamnya ya. Aku blend terus sampe ke atas. Nah, ini ada palette Jeffree Star. Yang thirsty, aku ngambil yang warna silver-nya. Pake jari aja. Ini, bagus banget warnanya tuh. Liat deh, pigmented banget kan? Gukil sih. Terus, aku ambil blending brush. Aku blend, karena nanti hasil akhirnya aku gak mau se-pigmented ini. Oh iya, kenapa aku ambil pake jari? Soalnya kalo pake brush, dari palette-nya itu gak keangkat. Jadi, harus pake jari. Gitu sih. Terus, ini aku ganti brush ya. Aku blend lagi. Nah, ini aku ganti lagi. Aku blend lagi. Pokoknya blend aja sampe dapet intensitas warna yang dimau. Terus, aku balik lagi ke eyeliner pencil. Disini aku bikin lagi bingkai mata. Di atas bulu mata, deket banget. Aku bingkai atas mataku. Terus, bawahnya juga. Jadi, di bawahnya waterline. Pakein di waterline-nya juga sih. Terus, aku ambil brush. Aku blend, 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 blend. Supaya gak terlalu nge-block. Tetep keliatan eyeliner ya. Cuma biar lebih cantik aja warnanya. Lebih nge-blend. Terus, ini aku lanjut. Aku backing. Jadi, tadi tuh harusnya aku backing dulu guys. Sebelum aku pake eyeshadow. Tapi, aku lupa. Yaudah. Nah, ini aku masih nge-blend lagi eyeliner-nya. Sampai bener-bener rapih. Lalu, lanjut ke alis. Nah, disini aku sikat-sikat alisku. Terus, oh iya, aku ada tips. Jadi, kalo pake pensil alis. Itu, kalo bagian atasnya kita tarik dari depan ke belakang. Cuma, kalo bagian garis atas. Itu lebih bagus kalo ditariknya berlawanan arah. Jadi, dari belakang ke depan. Itu bagus banget. Jadi, alisnya tuh natural. Warahnya natural. Ini aku suka liat. Kalo MUA-MUA luar negeri. Pakein makeup ke artis-artisnya tuh kayak gitu. Kalo bagian alis. Jadi, alisnya natural. Nah, habis diisi pake pensil alis. Disini aku pake MAC. Apa ya namanya ya? Lupa deh. Supaya si bulu alisnya lebih stay sama warnanya. Lebih natural aja coklatnya. Terus, aku buang si bakingannya. Aku blend. Lanjut ke bulu mata. Aku jepit bulu mataku. Terus, lanjut pake mascara. Tentunya Maybelline. Gatau, dari dulu aku selalu pake Maybelline. Belum pernah nyoba merk lain sih. Walaupun waktu itu katanya L'Oreal tuh bagus banget ya. Coba kayak kalo ke Guardian namunya itu. Sebenernya bisa beli online sih. Tapi kayak males selalu pengennya beli langsung. Kalo aku sekarang. Nah, itu atas. Bulu atas mataku. Aku pakein eyeliner. Eh, sorry. Mascara. Terus bawahnya juga aku sikat-sikatin. Nah, ini ke mata sebelahnya. Lanjut ke highlighter. Disini aku pake BK. Nah, itu kasih highlighter di bagian-bagian itu. Tulung pipi, tulung di atas alis. Lanjut ke setting spray. Disini aku pake gak lain dan gak bukan. Itu pake... Aduh, aku lupa lagi. Pokoknya itu kayak brand sejuta umat deh. Cuma aku masukin ke botolnya Sephora. Biar lebih enak di bawahnya. Nah, ini aku lanjut ke bibir. Disitu aku mix antara MAC sama BLP. Terus supaya lebih sehat. Aku pake lip gloss. Tapi cuma bagian pinggir bibir aja. Jadi bagian dalam bibir jangan dipakein. Supaya gak lengket. Oke, ini dia hasilnya. Jujur aku suka banget sih sama hasilnya. Nah, ini dia. Hasilnya. Yeay. Oke deh. Kalo gitu, thank you ya. Udah nonton videoku. Sampai di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.